T.B. Simatupang T.B. Simatupang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Istrinya bernama Sumarti Simatupang dan memiliki empat anak. Ayahnya bernama Simon Bangaraja Swaduan Simatupang dan ibunya bernama Minaburu Siburtar. Bonar menempuh pendidikannya di Hispematang Siantar dan lulus pada 1934. Ia melanjutkan sekolahnya di Mulo Dr. Nomensen di Tarutung pada 1937. Lalu ke AMS di Salembah, Batavia dan selesai pada 1940. Saat bersekolah di Batavia, Bonar terbilang siswa yang pintar termasuk pasti berbahasa Belanda. Karir Bonar diawali saat ia diterima menjadi kadet di KMA Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama dua tahun, beliau pun lulus sebagai perwira muda. Namun, belum keempat ditugaskan di KNIL, pasukan Jepang keburu merebut kekuasaan di Hindia Belanda. KNIL pun dibubarkan dan senjatanya dilucuti. Bonar dan beberapa temannya sesama perwira peribumi direkrut Jepang dan ditempatkan di resimen pertama di Jakarta dengan pangkat calon perwira. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bonar bergabung dengan TKR dan kemudian turut bergerilya bersama Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman melawan pasukan Belanda, yang berniat menguasai kembali bekas koloninya tersebut. Selama perang kemerdekaan tersebut, ia pun diangkat menjadi Wakil Staf Angkatan Perang Republik Indonesia pada 1948 hingga 1949. Dalam kedudukannya tersebut, Bonar ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia menghadiri KNB di Den Haag, dengan misi menghapuskan KNIL dengan menjadikan TNI sebagai inti kekuatan tentara Indonesia. TB Sima Tupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Tangan Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 8 November 2013, Presiden SBE memberi gelar pahlawan nasional kepada TB Sima Tupang. Pada 19 Desember 2016, atas jasa-jasa pemerintahan Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam pesia baru pecahan 500. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!